selamat malam ini habis cari segogekok ya jadi ini salah satu kuliner dari kota ponroko ini namanya segogekok ini sama saja dengan nasi lewat nah itu di dalamnya sudah ada sekalian lauknya ini ada yang jamur ayam macem-macem jadi rasanya nah ini untuk yang satu ini salem jadi ikan ini untuk yang ayam ini jadi yang misalnya ini ayam ini telenan ya untuk penyajiannya seperti ini lebih camur minyak jamur kita coba yang buka satu jadi ini bungkusnya daun pisang nah ini nasi giga gitu seperti ini jadi ini nasi nasi lewat nih nasi lewat nasi putih nih nasi putih terus ini ini daun kemangi ini ini ayam lauk ayam yang ini jadi dia sudah langsung ya jadi nasi nasi dikasih lauk dikasih sayur kemangi yaitu langsung di bungkus daun pisang terus dikukusnya jadinya seperti ini jadi ini ada jamur ini ayam jamur salem ini ini salem nih coba kita lihat yang salem ya ini rasanya sih pedas ya Nah itu ini kalau salem itu seperti ini salemnya jadikan dan jadi ini sama ya ada daun kemangi ini ini ikannya ini nah seperti ini kalau yang ini tadi kan ayam yang ini kalau yang ini salem ya ini salem kalau yang ini ayam kita coba dulu yang jamur ya yang jamur ini nah kalau ini jamur nih sama saja ada daun kemangi ya juga jadi yang bedain cuma lauknya aja ya jadi ini rasanya sangat pedas bagi lidah saya tapi bagi masyarakat umum di Pondrogo ini biasa saja nah ini pelengkapnya ini namanya acar nah ini acar dari timur dan dirisan bawang merah kita coba sedikit dulu ya memang terus memang pedas pedas pedas-pedas manis mungkin dari kita coba ayamnya ini lengket sekali nih ini ada genemannya juga dalamnya geneman tuh pasalnya bodoh ini jadi pada itu apa nasi atau kelapa muda di ini masih terasa dengan ayamnya ya jadi ini nasinya udah meresap bumbu-bumbunya semua jadi udah jadi satu ada yang menyebut susi ala indonesia jadi untuk yang ingin sekolah gekoknya bisa mampir di sini agrogekok di jalan apa ini Hai berjuritan memang kucayan ponroko jadi cari sendiri ya ya sekian dulu berbagi cerita di menu sore ini nas kok gekok sampai jumpa di lain video tentang kuliner daerah ponroko maupun daerah selamat sore dan selamat beraktifitas selamat menikmati